Halo ayah bunda indonesia, jumpa lagi di tips parenting. Kali ini kita akan berbagi informasi mengenai akibat buruk yang akan terjadi jika memaksa balita untuk meminta maaf. Konflik dan pertengkaran antara balita dengan temannya adalah hal yang wajar dan memang umum dilakukan oleh anak. Jika ada balita yang mendorong atau memukul temannya, apa biasanya bunda langsung turun tangan dan menyuruh pelaku untuk meminta maaf? Memang sih, perilaku yang agresif dan melukai orang lain memang harus segera ditindak sebelum menjadi kebiasaan. Namun, tahukah bunda, kalau memaksa si kecil untuk meminta maaf ternyata memiliki dampak buruk? Memaksa si kecil untuk bersikap tanpa terlebih dahulu memberitahukannya alasan ternyata dapat merusak sikap balita di masa depan. Berikut adalah contohnya. Satu, tidak pernah tulus saat meminta maaf. Jika bunda memaksa si kecil untuk mengucapkan kata maaf tanpa membuatnya mengerti apa alasannya, nantinya dia akan terbiasa mengucap maaf namun tidak pernah tulus saat mengatakannya. Si kecil akan berpikir kalau berkata maaf saja sudah cukup, tidak perlu tulus dan diresapi di hati. Kalau dia sudah terbiasa dengan pola seperti ini, bukan tidak mungkin kalau si kecil akan menganggap ucapan maaf tidaklah penting. Yang kedua, menjadi pendendam. Mengajarkan arti maaf secara sepenuhnya bukan hanya bermanfaat untuk menyelesaikan masalah, tapi juga membuat si kecil belajar bagaimana meredam amarah. Dengan memaksa si kecil untuk meminta maaf, dia tidak akan tahu bagaimana cara yang baik untuk meredam amarah dan menyelesaikan masalah. Akibatnya si kecil terbiasa menyimpan dendam pada orang lain dan akan menunggu kesempatan untuk membalasnya, baik secara fisik ataupun verbal. Wah, kalau sudah begini bahaya kan bunda? Ketiga, menganggap kekerasan sebagai jalan keluar. Rasa dendam dan kesal yang tidak disalurkan biasanya akan menciptakan satu pemikiran yang berbahaya, yaitu menganggap kekerasan sebagai jalan keluar utama. Meminta maaf hanya dijadikan sebagai formalitas saja, tidak berarti dan tidak penting. Jika sikap ini terus dipiarkan, besar kemungkinan si kecil bisa menjadi pelaku perundungan atau bullying. Dia tidak segan untuk menyakiti orang lain, karena berpikir semua masalah akan selesai saat dia meminta maaf. Keempat, menjadi agresif dan kurang empati. Tingkat agresifitas yang tinggi dan rendahnya rasa empati juga bisa tertanam pada balita yang selalu dipaksa untuk meminta maaf. Ini terjadi karena mereka tidak pernah diajarkan fungsi dan manfaat dari kata maaf yang sebenarnya. Balita pun tidak tahu kalau meminta maaf dengan tulus dari hati adalah hal yang baik untuk dilakukan saat kita melakukan kesalahan. Akibatnya dia akan menjadi defensif dan agresif jika dia melakukan kesalahan. Balita bisa menjadi enggan untuk minta maaf dan mungkin akan menyalahkan orang lain. Rasa empatinya pun jadi tidak berkembang, sehingga akhirnya dia tidak bisa menghargai orang lain. Hal sederhana seperti mengajarkan minta maaf pada balita pun ternyata tidak boleh dilakukan sembarangan ya bunda. Butuh proses dan contoh baik agar dia mengerti bahwa kata maaf tidak hanya untuk diucapkan semata. Apakah bunda sudah pernah mengajarkan arti maaf pada balita kesayangan di rumah? Silahkan intropeksi diri. Berikut ini ada 4 tips mengajari anak minta maaf. Minta maaf merupakan hal yang sulit dilakukan, terutama pada orang dewasa. Itu sebabnya kemampuan untuk memaafkan harus diajarkan sedari dini pada anak agar ia tumbuh menjadi pribadi yang pemaaf. Namanya juga anak-anak. Ada saja hal kecil dan sepele yang membuat mereka menangis dan mengadu bahwa salah satu telah disakiti oleh yang lainnya. Langsung menyuruh mereka saling minta maaf? Hmm, sepertinya tidak secepat itu. Apalagi pada sebagian besar anak yang egonya masih mendominasi. Minta maaf masih sering dianggap sebagai sebuah kekalahan yang memalukan. Lantas bagaimana cara agar anak tidak gengsi minta maaf dan tanpa disuruh? Bunda bisa mencoba 4 tips berikut ini. Pertama, dengarkan keluhan anak. Jangan langsung memarahi apalagi menuduh anak adalah pihak yang bersalah ketika suatu hari bunda menemukan ia bertengkar atau melakukan kesalahan. Beri waktu pada anak untuk menerangkan apa yang sebenarnya terjadi. Meski bunda sebenarnya sudah mengetahuinya. Dengarkan masalah dari sudut pandang si anak dan dengarkan peluhan anak, karena dengan begitu ia akan merasa lega. Setelah anak mengungkapkan keadaan sebenarnya, beritahu padanya tentang makna permintaan maaf. Tekankan bahwa meminta maaf tidak selalu harus dilakukan oleh pihak yang bersalah. Tips kedua, jangan memaksa anak meminta maaf. Anak-anak tidak menyukai paksaan, karena itu hindari menggunakan paksaan untuk meminta maaf. Seperti, ayo, kamu harus minta maaf. Permintaan maaf sebaiknya dilakukan dengan tulus dan hal itulah yang harus bunda tanamkan pada diri anak. Anak harus menerima dengan sadar bahwa dirinya telah melakukan kesalahan. Jika bunda mengajari anak untuk minta maaf dengan paksaan, maka ucapan maaf yang keluar dari mulut anak hanyalah sebuah permintaan maaf yang terpaksa dan tidak tulus dari dalam hatinya. Tips ketiga, tumbuhkan sifat empati. Empati adalah sebuah kemampuan untuk dapat merasakan apa yang dialami oleh orang lain. Misalnya, jika anak bunda memukul temannya, maka katakan pada anak, Teman kamu pasti merasa kesakitan, makanya ia menangis ketika dipukul kamu. Kamu mau? Atau enggak, dipukul sama teman kamu kayak begitu? Dengan pertanyaan seperti itu, anak akan memikirkan bagaimana seandainya kalau dia yang dipukul. Setelah ia merasakan apa yang dirasakan oleh temannya, secara otomatis ia pun akan berpikir untuk meminta maaf. Dan tips yang terakhir, tips keempat, perkenalkan berbagai cara meminta maaf. Jika anak enggan minta maaf secara langsung, bunda bisa memperkenalkan padanya tentang cara meminta maaf yang lain. Jadi, anak bisa memilih cara mana yang menurutnya bisa dia lakukan. Misalnya, mengganti mainan teman yang dirusaknya, bersalaman, lewat SMS, Atau minta maaf lewat telepon. Ayah bunda Indonesia, itu tadi beberapa tips cara mengajari anak minta maaf yang bisa ayah bunda praktekkan kepada si kecil. Semoga tips parenting kali ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di tips-tips parenting anak berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.